Ketemu lagi di MyClubID, kali ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengupdate yang benar untuk motherboard yang lama, baik itu chipset X470, B450, B350, X370 agar bisa mendukung prosesor Ryzen 3000. Jadi contohnya yang saya pegang ini, kalau kalian membelinya itu sudah mendapatkan stiker ini, AMD Ryzen 3000 Desktop Ready, berarti itu tidak perlu lagi diupdate karena dia langsung bisa plug and play dengan prosesor Ryzen 3000. Tetapi bagi kalian yang mungkin sudah memiliki motherboard ini tahun lalu atau sebelum Ryzen 3000 itu dirilis, atau baru beli tapi itu merupakan stok yang belum terupdate, maka untuk bisa mengenable atau bisa memfungsikan motherboard yang lama, yang bukan X570, agar bisa mendukung Ryzen 3000, maka dibutuhkan wajib untuk dilakukan update bias. Nah di sini kita akan mencoba mengupdate bias untuk motherboard X470 Aorus Ultra Gaming, jadi motherboard yang berbasis chipset AMD X470. Sebelum kita melakukan update, kita tunjukkan dulu sistem yang kita gunakan. Kita pakai AMD Ryzen 5 2600X, di sini kita bisa lihat motherboard X470 Aorus Ultra Gaming ini masih menggunakan BIOS yang cukup lama, F3G tertanggal tahun 2018. Jadi masih sangat lama, kemudian AGS-nya juga masih yang 1002. Untuk ini tidak ada masalah, tapi ketika kita mau menggunakan Ryzen 5 3600X atau Ryzen 5 3600 atau Ryzen 3000 series, maka motherboard ini wajib diupdate bias-nya. Sebelum kita melakukan update, yang paling penting adalah mengupdate isi firmware. Ini isi firmware bisa di-download di website Gigabyte, sesuaikan dengan model motherboard yang digunakan. Jadi untuk yang X470 Aorus Ultra Gaming, saya download dari link model motherboard tersebut, dan di bagian utility ada isi firmware update. Itu di-download, kemudian di-extract, dan kita jalankan. Ini adalah langkah penting sebelum melakukan update, jadi harus wajib melakukan update isi firmware ini dulu ya, sebelum melakukan update BIOS. Oke, sudah selesai. Pass, let's lock-nya. dan kita melakukan restart. Nah, seterusnya kita melakukan update BIOS ya. Kita melakukan update BIOS. dengan menekan tombol F8. Jadi sebelum mengupdate ke versi terbaru, yaitu F42A, kita wajib update dulu ke F31, sesuai petunjuk yang ada di website Gigabyte ya. Jadi Anda harus mengikuti langkahnya step by step, agar tidak terjadi kesalahan ketika melakukan update BIOS. Nah, ini prosesnya kita tunggu sampai kelar ya. Oke, sudah selesai. Kita reboot. kemudian kita kembali masuk ke BIOS dengan menekan tombol delete. Nah, kita lihat di sini, versi BIOS kita sudah F31 ya, tetapi kita butuh versi BIOS yang lebih baru lagi, agar bisa mensupport prosesor Ryzen 3 3000. Oleh karena itu, kita kembali masuk lagi ke menu update BIOS. Lalu kita pilih BIOS terakhir, yang terbaru per video ini dibuat, adalah versi F42A. Oke. selamat menikmati oke, proses update selesai kita reboot lagi dan kita masuk lagi ke BIOS untuk memastikan bahwa proses update BIOS sudah selesai dan benar sudah berganti versinya ke F42A oke, kita bisa lihat versinya sudah menjadi F42A dan kita sebelum mengganti prosesor dengan dengan Ryzen 3600X yang akan kita coba nanti kita harus memilih load optimize default dulu kemudian di save dan kita reboot dan masuk kembali ke BIOS prosesor baru kita sudah pasang Ryzen 5 3600X dan kita lihat apakah dengan prosesor baru ini sudah bisa boot setelah kita melakukan update BIOS harus sabar menunggu karena dia akan melakukan cycle boot beberapa kali 3 sampai 4 kali jadi kita tetap sabar sambil menunggu post bootnya itu muncul oke, sudah tampil dan kita lihat ya, prosesornya sudah berubah AMD Ryzen 5 3600X 6 core kemudian BIOSnya juga F42A oke, demikian cara melakukan update BIOS pada motherboard Aorus atau Gigabyte untuk bisa mendukung Ryzen 3000 series demikian video tentang bagaimana tata cara yang benar untuk melakukan update BIOS di motherboard Gigabyte atau Aorus dengan chipset non-X570 ya jadi selain X570 mulai dari A320 B350 X370 B450 dan juga X470 jadi tidak usah takut karena prosesnya asalkan bisa dijalankan sesuai petunjuk yang ada di website sebenarnya tidak akan ada menyebabkan motherboard itu rusak ataupun avoid warranty oke, demikian video kita dari MyClub ID kali ini jangan lupa subscribe dan tunggu tips dari kami selanjutnya sampai jumpa sub indo by broth3rmax